Jangan lupa like, share, dan subscribe Di zaman generasi Z seperti saat ini Media sosial menjadi salah satu kebutuhan Yang tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh masyarakat Media sosial mengajak siapa saja tertarik untuk berpartisipasi Dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka Memberi komentar Serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas Media sosial sendiri kini menjadi salah satu hal Yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehidupan sehari-hari Mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua Remaja merupakan salah satu pengguna media sosial yang paling tinggi di Indonesia Rata-rata para remaja ini banyak mengakses media sosial berjenis Seperti Facebook, Instagram, Line, dan Youtube Lalu apa saja sebenarnya yang menyebabkan para remaja ini tertarik menggunakan media sosial? Kehadiran media sosial itu memberikan kemudahan para remaja untuk berinteraksi Mencari teman, melakukan eksplorasi berbagai informasi Karena masa remaja mereka punya rasa ingin tahu yang luar biasa Sehingga media sosial menjadi salah satu wahana mereka Untuk bisa berekspresi dan mencari informasi dan sekaligus mencari sebanyak-banyaknya teman Namun harus diperhatikan Seiring dengan kemudahan akses dan manfaat tersebut Media sosial juga dibayangi dengan dampak lainnya bagi para pengguna media sosial Yang pertama akan menimbulkan kecanduan Kecanduan di sini adalah remaja lupa akan waktu Dan itu akan menimbulkan salah satu gejala-gejala yang mengkhawatirkan Seperti Phantom Vibration Syndrome Jadi selalu ngecek smartphone-nya untuk melihat ada notifikasi atau enggak Padahal sama sekali enggak ada notifikasi Yang kedua juga gejala fear of missing out Atau dia selalu khawatir ketinggalan informasi Dan lebih lanjut sebenarnya ketika sudah sangat kecanduan menggunakan media sosial Itu akan bisa mengganggu konsentrasi Termasuk konsentrasi untuk belajar dan melakukan aktivitas yang lain Dan dia akan lebih suka berinteraksi secara online dibandingkan offline Jadi lebih membuat orang menjadi lebih terisolasi di dunia online Lalu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan bagi para orang tua Untuk menghindari dampak negatif media sosial bagi anak remajanya Bagi orang tua yang memiliki anak remaja yang sudah menggunakan media sosial Tentu melarang remaja itu sulit ya Dan dikatakan tidak bisa Sehingga memang orang tua harus mampu mendampingi, mengawasi, dan memberikan edukasi kepada anak remaja Diberikan informasi bahwa ada dampak negatif kalau kita berlebihan menggunakan media sosial Kalau perlu orang tua juga memiliki akun media sosial Sehingga dia bisa menyelami apa sih informasi yang sedang tren bagi remaja Sehingga ketika orang tua ingin memberikan informasi atau memberikan edukasi kepada remaja Itu akan jauh lebih nyaman karena komunikasinya terbangun Interasinya seperti dengan temannya Remaja memiliki sifat ingin tahu Tinggal bagaimana orang tua dapat mengarahkan dan memantau penggunaan media sosial bagi anak remajanya Semoga tayangan ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share tayangan kami lainnya di Youtube IPB TV Terima kasih telah menonton!